Intro Selamat pagi, kita ketemu sama Ibu Diyah disini Dia pemilik dari KM Sukma Salah satu produk yang terkenal dari KM Sukma ini adalah Abon Ikan Rebung Kering Selamat pagi, Ibu Diyah Selamat pagi, Kak Mia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, IKM Abon Sukma Baik, teman-teman Saya akan menjelaskan satu persatu proses pembuatan abon rebung kering ikan ini Pertama, ikannya kita bersihkan Kepala dan tulang kita buang Kemudian setelah kita bersih, ikannya juga naik Setelah itu kita kukus Kita kukus dan ikannya masih Dan ikannya sudah kita buburi garam Setelah itu, kukus beberapa menit Setelah sudah matang, ikannya kita digini sebentar Setelah ikannya sudah dingin, kita suir-suir Setelah ikan semua telah disui Kemudian kita tumbuk Daging ikan yang setelah kita suir-suir tadi itu kita tumbuk Jangan terlalu halus Bumbuknya sebagian kasar saja Setelah ikan sudah kita suir-suir Sambil kita tumbuk Setelah itu Pertama, kita siapkan juga Bumbu-bumbunya untuk kita gunakan Bumbu-bumbunya juga tidak susah kita dapat Bumbunya seperti biasa yang kita gunakan Ada bawang merah, bawang putih, ada cahir, rumpuat, serai Dan ada daun salam, daun jeruk purut Ada gula merah, dan kecumbar serta santan Di sini saya tidak menggunakan perasaan makanan Tidak menggunakan steppin juga Baik, penelisah, teman-teman Nah, ini proses pengolahannya Pertama-tama, kita haluskan bumbu ya Sudah disebutkan sebelumnya Di sini kita lihat ada DVD yang membantu menggoreng Ini proses penggorengannya Dari abon Baunya sudah semakin keluar Semakin enak, warnanya sudah mulai berubah Ini dari yang sebelum Ini sudah disampur, gue ya Ini sudah kita tumis ini Sudah ditumis pertama Semua masuk Bumbu, asa, garam, gula sudah masuk Ghandi Jadi, segala daun salam, serai yang tadi digeprek itu Kita angkat dan kita keluarkan dari Kuali, supaya tidak terikut di waktu penggorengan Bikin sudah jadi Ini yang terjadi, teman-teman Ini yang terjadi, teman-teman Ini masa-masa bahaya ya Jangan sampai gosong ya Iya Masih penggorengan ini Saya harus diperhatikan sekali Ini masih penggorengan ini Tak ada Roses penggorengannya juga belum luas Belum ada mesin yang membantu penggorengnya Kalau mungkin Kalau ada mesin penggorengan Bisa jadi ini 7 kilo ikan Sekaligus digoreng Cuman karena manual Jadi sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Oke Setelah ini, setelah digoreng Setelah digoreng Dan waktunya sudah tercampurkan Kita angkat Kita tiriskan Sudah mati-sedikit Kita matikan Kumpul apinya Lamping di atas ke sini Oke Jadi Api-api ini sudah tidak Nanti lagi kan sudah dimatikan Jadi kita akan menambah ke Coklatannya Jadi ini cuma Tanpa api Sudah tanpa api Apinya Kumpulnya sudah dimatikan Ayo Ditiriskan Terus Gondok sekali minyaknya Nanti kalau sudah dipres Minyaknya akan dikurang Penyusutannya berapa banyak Kalau 1 kilo itu Berapa banyak penyusutannya Ini Kalau Belusutkan isi itu 16,2 kg ya Jadi hasil bersihnya Menjadi 7 kilo 7 kilo 7 on Jadi banyak sekali Penyusutannya Karena kepala Tulang Mulit kan tidak Kita gunakan Murni pure Di Isinya saja Ini perbandingannya Rebunya Hanya 2 kilo Rebunya 2 kilo Ikan nya 7 7 kilo Minyaknya juga cukup banyak ya teman-teman Ini yang pas saya goreng ini Ukuran 1 kilo Abon Minyaknya 2 kilo Ini kayak nyuci pakaian ya Mas dipres Airnya banyak keluar Ini minyaknya banyak keluar Ini penyusutannya Setelah dipres Jadi berapa banyak Dia tetap Jadi 1 kiloan gitu Ya Dia bertambah Setelah tambahan Ada bumbu Oh iya Ini tadi kan Belum masuk Bumbunya Bumbu 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 lain yang menyusul Setelah dipres Apa saja Itu terakhir Tergantung permintaan Kalau mau rasa pedas Kita tabut Kubuk cabai Yang sudah kita teribukkan Yang terutama Bawang goreng Oke Biar bikin rasanya Tampak gurus Terakhir sekali Bawang goreng Kalau sudah Kering Sudah dipres Terakhir Bawang goreng Kita masuk Minyak yang telah digunakan Tetap akan dibuang Dan Sudah masih bisa Masih bisa Masih bisa Ini Tampak satu kali Nanti yang sudah diperas Dari mesin Mesin pemberas Masih bersih Masih jurnit Masih jurnit Masih jurnit Karena kita masih menjual Karena Pembelian Isanya Maaf Mungkin ada Sedikit tulang-ulang Yang keting Perikan yang Bertinggal Sambil kita Melihat kembali Sudah kelar Teman-teman Isinya Lumayan banyak Sudah dicuriskan Sekarang Kita proses Kita akan pergi Menuju Mesin Ini proses Pengeringan Pemerasan minyak Jadi abon yang tadi Sudah digoreng Dimasukkan ke dalam Alat Pengepresan Ini Aroma abonnya Enak sekali Ada tuas Ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton